Seandainya aku bisa kembali ke 2011, ini adalah hal yang aku akan bilangin ke diriku yang dulu, yakni adalah file fast, file forward, dengan amati, tiru, dan modifikasi. Sebenarnya teknik ini pernah kita pakai di salah satu game Arsenesia yang judulnya Rolly Polly Penguin. Game itu adalah metode amati, tiru, modifikasi dari game yang berjudul Pocopang buatannya line games. Memang dengan metode itu, proses developmentnya bisa jadi lebih cepat dan gamenya pun jadi lebih polis. Dan namanya belajar ya, memang ketika rilis juga secara komersial belum sukses-sukses amat, tapi proses pembelajarannya kita bisa rasakan terasa sangat berarti. Sayangnya setelah proyek itu, game-game kita berikutnya terlalu banyak berinovasi dan R&D-nya. Juga scoop gamenya pun jadi terlalu besar. Contohnya setelah Rolly Polly Penguin, kita plan untuk nge-develop Summer Town. Berbeda dengan Rolly Polly Penguin, yang sudah ada satu game yang menjadi kiblatnya, Summer Town itu berusaha menggabungkan berbagai komponen mekanik dari game yang berbeda. Sehingga iterasinya jadi lebih banyak, dan sayangnya juga scoop-nya jadi terlalu besar. Sehingga proses pembelajaran yang kita dapatkan tidak secepat ketika membuat Rolly Polly Penguin. Oleh karena itu, sekarang nih Arsenesia kembali nih kita ke tekniknya dulu. Di game Garden of Wandering Soul, kita punya satu game yang kita jadikan kiblat, yang scoop-nya tidak begitu besar, dan kita akan develop dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan game-game Arsenesia yang lain. Jadi kita mau balik lagi ke metode fail fast, fail forward, dengan metode amatik, tiru, dan modifikasi. Jadi metode ini bisa mempercepat kita belajar dan mengurangi risiko kita gagal. Semoga bermanfaat.